Ustadz Mizan Kutsiah memberikan klarifikasi atas potongan video ceramah soal ziarah makam keramat di Lombok. Menurut Ustadz Mizan, tidak ada niat dan muatan menghina di dalam ceramahnya. Dirinya menuding potongan video yang beredar merupakan fitnah yang sengaja dihembuskan pihak tak bertanggung jawab. Namun sang Ustadz juga meminta maaf sekiranya ceramahnya menyinggung. Kita ini sedang mendapat ujian dan difitnah. Ya, sedang ramai sekarang nih, maka perlu kita klarifikasi kepada seluruh jamaah, masyarakat, Lombok, NTB dan semisalnya. Pertama, terjadi pemotongan video. Terjadi apa? Pemotongan video. Video pengajian kira di Dasar Bantek tahun 2020. Ketika kita menyebutkan, ya dulu kita ziarah ke beberapa kuburan dan makam. Lalu kita sebut, ya salah satunya disebut, yaitu tentang ada salah satu makam yang namanya apa? Kan aneh kita dengar gitu loh. Ya, itu yang dipotong. Ya, maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah. Membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ya itu ketika menyebutkan nama makam tersebut, itu bukan dari tiang. Tetapi itu menukil perkataan Tuhan Guru Mahsun Rahimahullahu Ta'ala yang dari pelencong. Ya, jenis apa? Pemotongan video. Dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk apa? Menghina. Ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Ya, maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah. Banyak orang apa, Mak? Kita marah. Ya, wajar mereka marah. Karena yang dipotong itu seolah-olah kita apa? Kita menjelek? Menjelekkan. Padahal kita menyebut peristiwa. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dimaklumi. Dan kita minta maaf. Sekiranya memang ada tutur kata yang salah. Karena kita ini tidak lepas dari apa? Kesalahan.